Mereka menyatakan dengan lidah-lidah mereka Apa yang menyakiti kamu Dengan Ahok mengatakan ini Umat Islam dapat pembelajaran gratis Tentang hakikat walak dan barok Alhamdulillah Ulama-ulama jadi lantang bicara Bacakan surat Al-Ma'idah ayat 51 Menyampaikan yang hak adalah hak Yang batil adalah batil Apabila dikatakan kepada mereka Hai kalian Seperti orang beriman yang lain dong Apa jawaban mereka Orang-orang beriman adalah orang-orang bodoh Nah ini kata mereka siapa Ini bahasa orang munafik Cuma orang munafik yang berani mengatakan Orang-orang beriman adalah orang-orang bodoh Dan di akhir zaman menjelang dajjal Keluar orang beriman akan terbelah menjadi dua kelompok Satu kelompok full iman Mu'min haqqan Satu kelompok yang lain munafik haqqan Karena ini makin gampang kita menandakan Siapa yang benar-benar beriman Siapa yang benar-benar munafik Ahok melafazkan ini kalimat Kita bersyukur kepada Allah SWT Membuktikan benarnya ayat Allah SWT Yang mengatakan Mereka melafazkan kalimat-kalimat yang melukai hati kamu Sementara di hati mereka lebih besar lagi kebenciannya kepada kamu Benar ternyata Kita bersyukur kepada Allah SWT Ahok melafazkan ini kalimat Kenapa? Karena dengan lantaran kata-katanya itu Umat Islam mulai mencair sesama mereka Umat Islam mulai menyatu dan melebur sesama mereka Dengan pernyataan Ahok Umat Islam sadar Ini bahayanya angkat orang kafir Biarkan orang kafir memimpin Maka dia akan membuat kekacauan Di negeri ini Kekacauan sudah hampir merata Indonesia juga sudah terancang ulama ke depan Yang benar-benar bisa dipercaya Dan bisa kembali merekatkan dan mempersatukan umat Kalau ada apa-apa Jangan bergerak sendiri Dengarkan apa kata ulama Setuju? Ke depan Ada apa-apa Jangan bergerak sendiri-sendiri Pimpinan kami di daerah ini mengatakan begini Jangan Tunggu Bagaimana menurut majlis ulama Indonesia Bagaimana menurut ulama tingkat nasional Dengan suara bulat menatakan Ini saatnya perang Makasan itu seluruhnya perang Walaupun kita tidak suka perang Kenapa kita diuji oleh Allah seperti ini Ini akhir zaman tuan-tuan Ini akhir zaman Kalau akhir zaman memang harus seperti ini Sampai umat Islam benar-benar diobok-obok Umat Islam benar-benar dalam keadaan kekacauan tingkat tinggi Lalu umat Islam tidak tahu bagaimana dan kemana Lalu ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kemenangan untuk kamu Semakin dajjal itu dekat keluarnya Semakin kacau keadaan di bumi ini Ini menjelang dajjal keluar Tambah lagi keyakinan umat manusia semakin melemah Akidah juga semakin merapuh Moral merantakan di mana-mana Akhlak sudah tidak lagi mudah ditemukan Keadilan sudah tertutup Kesoliman merata di mana-mana Itu menjelang dajjal keluar Fitnahnya Apalagi dajjal yang keluar Pak sujud orang yang buat dajjal Kafir kepada Allah Inilah fitnah terdajjal Makin bertambah waktu ke depan Makin bertambah berat keadaan yang harus mereka temukan Dalam segala hal Dalam segala lini Dalam urusan ekonomi Dalam urusan politik Dalam urusan moral Dalam urusan apa saja Makin ke depan Makin berat Sehingga Nabi mengatakan Orang-orang yang pada zaman itu Mampu mengamalkan amalan kalian pada hari ini Nilainya 50 kalian Sahabat kaget ya Rasulullah 50 kami atau 50 mereka Balminkun 50 kalian Mereka menyusun rencana-rencana Allah juga sudah punya rencana Rencana Allah lah yang pasti akan menang Untuk menjadi kaum ansar Sebagaimana kita harus persiapkan diri Selamatkan NKRI Selamatkan Republik Indonesia Dari setiap makar yang dipersiapkan oleh syiah dan komunis Yang berkolaborasi untuk menguasai Indonesia Si umat Islam Maka katakan tidak untuk mereka Dari sekarang Sampai kita syahid InsyaAllah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jadi kalah negeri kami Indonesia ini Menjadi negeri yang kau ampuni penduduknya Ya Allah Kami mohon kepadamu Ya Allah Janganlah gara-gara dosa kami ini Kau siksa kami Janganlah gara-gara dosa ini Ya Allah Engkau karamkan negeri kami dalam petaka dan huru arah Ya Rabbal Alamin Selamatkanlah Republik Indonesia kami Ya Allah Selamatkanlah NKRI ini yang kami hidup dan tinggal di dalamnya Ya Allah Di atasnya ada rumah kami Ada tanah kami Ada usaha kami Di sana sekolahnya anak-anak kami Dan tempat bertinggalnya kami Ya Allah Selamatkanlah NKRI ini Jangan sampai dicabit-cabit Dikoyak-koyak oleh komunis dan syiah Ya Allah Tapi pemimpin-pemimpin yang sadar Bahawa syariatmu Adalah satu-satunya solusi Agar turunnya keberkahan dan rahmat yang banyak dari sisi engkau Dan keluarnya rahmatmu dan berkah yang banyak dari perut bumi ini Ya Allah Terima kasih telah menonton!